Polda Metro Jaya melalui sub di 3 Resmob berhasil menangkap pasangan suami istri RW dan L yang sempat viral di media sosial karena melakukan tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda 2. Tak main-main, pada petugas pasangan ini mengaku telah melakukan aksinya sebanyak ratusan kali. Kini pasangan suami istri ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hingga kini petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap penadah motor curian hasil kejahatan para pelaku. Hasil pemeriksaan awal dari pelaku ini sudah melakukan lebih dari 100 kali. Dan yang lebihnya lagi bahwa tersangka yang berhasil kita amankan, yang pertama Indonesia RW dan juga yang kedua Indonesia M alias L ini perempuan. Ini suami istri ya, ya suami istri. Mungkin teman-teman pernah lihat yang sudah viral ya, ada viral di media sosial, ada seorang, ada sepasang suami istri yang mencuri motor. Istrinya ini yang mendampingi, kemudian suaminya yang pergi melaksanakan sebagai eksekutornya. Ini yang berhasil ditangkap. Dari Jakarta, Aulia Triberata TV, Salam Triberata.